Intro Pengerjaan konstruksi tol bandar Aceh Medan masih terus berlanjut Ruas jalan tol ini punya konstruksi dengan bentang sejauh 513 km Sebagai tambahan, ruas jalan tol bandar Aceh Medan dibagi dalam 5 tol yakni tol bandar Aceh Sigli, Sigli Lok Sumawe, Lok Sumawe Langsa, Langsa Binjai, dan Binjai Medan Dengan hadirnya ruas jalan tol tersebut, maka mobilitas masyarakat akan semakin mudah Hal ini disampaikan oleh anggota DPR RI fraksi PKB daerah pilihan Aceh II, H. Ruslan M. Daud Ruslan menyebutkan, kalau waktu tempuh perjalanan dari bandar Aceh ke Medan maupun sebaliknya melewati jalan nasional bisa mencapai 10-12 jam Namun, dengan kehadiran ruas jalan tol bandar Aceh Medan jarak tempuhnya bisa dipangkas menjadi sekitar 5-6 jam saja ujarnya Menurutnya, mobilitas yang semakin cepat antara dua wilayah ini jelas akan memberikan dampak di sektor perekonomian Seperti berkurangnya biaya logistis di kawasan-kawasan produktif hingga meningkatkan daya saing produk dalam negeri Sehingga pertumbuhan ekonomi bisa terjadi, khususnya di wilayah yang dilewati ruas tol bandar Aceh Medan Saya meminta kementerian PUPR agar memprioritaskan percepatan penyelesaian ruas jalan tol bandar Aceh Medan Sehingga bisa digunakan pada 2024 mendatang, kata Ruslan Tentunya, untuk mempercepat pengerjaan proyek ruas tol tersebut, perlu adanya dukungan dan kerjasama dari pihak-pihak terkait Terutama untuk mempercepat proses pembebasan tanah, tapi tetap melindungi kepentingan masyarakat Nah, itulah tadi informasi seputar jalan tol bandar Aceh Medan Semoga video ini dapat bermanfaat ya Sampai bertemu di video selanjutnya Dadah 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 Terima kasih.